Intro Halo Sobat Berkawan, kembali lagi di Tech Talk Berka Podcast Perkenalkan sebelumnya, saya Siri Layla Altin, disini saya bersama rekan saya Halo Sobat Berkawan, saya Diana Utajulu, saya HR Team Leader dari DepOps Consulting Service Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai podcast seri menjelajah Opus B untuk HRMS ya Bu Sebelum kita bahas lebih lanjut terkait HRMS, mungkin Sobat Berkawan disini belum pada tahu nih kepanjangan Opus B Opus B itu apa sih Bu? Jadi Opus B sendiri ini diambil dari bahasa Latin yang artinya adalah ciptaan atau buatan Sedangkan B itu adalah inisial dari BRK sendiri Jadi Opus B ini adalah ciptaan BRK atau buatan BRK Jadi Opus B ini adalah aplikasi HRMS yang versi lokal Oke, by the way filosofinya unik juga ya Bu ya Oke, mungkin kalau gitu kita langsung ke pembahasannya aja ya Bu ya Untuk Opus B HRMS, silakan Sebetulnya Opus B HRMS ini dibagi menjadi dua modul besar yaitu modul operation dan modul strategic Tapi untuk kali ini mungkin kita membahas modul operation aja ya Karena untuk pembahasan modul strategic sendiri akan dibahas di podcast selanjutnya Oke, jadi Opus B HRMS sendiri seperti kita lihat disini ada aplikasi MyEctio nya untuk mobile apps nya dan kita punya web aplikasi yang terdiri dari dua modul besar yaitu operation dan strategic modul operations ini meliputi workforce admin yaitu berisi mengenai employee management kemudian kita punya time attendance yang berisi check in check out karyawan Terus pengaturan overtime, kita juga punya leave management yang mengatur cuti karyawan Kita juga punya global payroll untuk penggajian karyawan Kemudian medical claim untuk reimbursement medical Kemudian kita punya business trip untuk pengajuan dinas, perjalanan dinas Oke, baik Jadi kalau saya lihat disini cukup lengkap juga ya Bu ya sebetulnya untuk modul-modulnya itu sendiri Ya, dan ini semua terintegrasi dengan MyEctio mobile apps ya sehingga memudahkan pekerjaan HR nantinya Oke, baik By the way tadi kan ada di spiel juga nih Bu akan memudahkan pekerjaan HR nantinya Boleh disebutkan gak sih Bu? HR itu akan terbantu atau akan dimudahkan dalam hal apa saja sih Bu? Oh ini banyak sekali kalau kita lihat ya Opus BR HR MS ini akan membantu menggantikan pekerjaan manual dari tim HR Sehingga dapat meningkatkan efektivitas atau efisiensi dari pekerjaan dari HR itu sendiri sih Oke, baik Kemudian terkait benefit nih Bu Benefit apa saja sih Bu kira-kira yang akan kita dapatkan kalau misalnya kita menggunakan Opus BR HR MS ini? Benefit dari Opus BR HR ini ada banyak ya Salah satunya adalah karyawan bisa check-in check-out gitu dimanapun dia bekerja Mau di klien ataupun di rumah Nah, jadi untuk atasnya sendiri dia dapat melihat karyawan itu ada di mana posisinya Dan mengerjakan aktivitas apa saja di klien tersebut Sehingga dia dapat memonitoring intinya seperti itu ya Kemudian untuk yang kedua kita juga perusahaan bisa menerapkan sistem paperless ya Jadi untuk pengajuan overtime atau pengajuan business trip itu yang menggunakan approval Tidak perlu menggunakan kertas lagi Jadi semuanya serba online gitu Oke Terus untuk yang ketiga Untuk pendistribusian payslip Kita tidak perlu mengirimkannya lewat email lagi Kita bisa langsung menggunakan mic to mobile Jadi payslipnya bisa ditampilkan gitu Karyawan bisa melihat dengan sendirinya gitu Setelah dipublish oleh tim HR Oke, oke Jadi kalau aku summary ini Bu Jadi sebetulnya bukan hanya perusahaan saja gitu ya Bu Sebetulnya untuk penggunaan Opus B HRMS ini bisa dikatakan menguntungkan di semua pihak ya Bu Baik itu kita sebagai karyawan Ataupun mungkin seperti atasannya dan juga dari segi company-nya itu sendiri Iya, betul Oke Lalu apa sih yang membedakan Opus B HRMS ini dengan vendor HRMS di luar sana Bu? Salah satu yang paling powerful itu aplikasi kita bisa custom ya Jadi Opus B HR ini kita bisa diimplementasikan menggunakan on-premise ataupun cloud Nah untuk cloud sendiri kita menggunakan single tenant Artinya kita punya private cloud sendiri Kalaupun vendor lain biasanya dia multi tenant ya Multi tenant artinya Dia banyak company yang bisa barengan gitu Artinya kita nggak bisa di custom Jadi kalau misalnya kita beli paket tertentu Itu cukup Tidak bisa dirubah untuk reportnya Ataupun apapun yang dibutuhkan ya Entah dia 5 tahun kemudian ada pengembangan company ke arah yang lebih baik gitu ya Karena dia menggunakan multi tenant dia tidak bisa berubah lagi Makanya kalau untuk Opus B HR ini kelebihannya adalah Salah satunya adalah private cloud atau single tenant Untuk yang kedua BRK ini punya pengalaman 20 tahun implementasi untuk di bidang HR ya Jadi kita awalnya implementasi Oracle, PeopleSoft dan GD AdWords Jadi kita mendevelop Opus B HR ini Untuk versi lokal tapi rasa Oracle istilahnya seperti itu ya Kemudian kita punya pengalaman di bidang implementasi itu banyak Jadi selama 20 tahun kita banyak proyek dong tentunya ya Jadi implementasi kita tidak pernah gagal seperti itu Mungkin kita juga atau sobat BRKawan juga udah nggak ragu lagi ya Bu ya Kalau udah pengalaman 20 tahun gitu kan Oke oke berarti kita selalu implementasinya berhasil ya Bu Setiap ada proyek Oke oke mungkin itu point place juga untuk sobat BRKawan semua gitu ya Kemudian BTW Bu Aku kan pernah dicurhati nih Bu sama salah satu klienku Jadi alasan dia mau pindah ke Opus B ini Karena sistem existing dia itu sebelumnya tidak jalan Sebagai mana yang sudah dijanjikan oleh vendor HRIS sebelumnya Jadi vendor HRIS sebelumnya itu dia menjanjikan 4 bulan itu sudah go live Implementasinya gitu ya Nah sementara pada kenyataannya sampai satu tahun pun untuk proyeknya masih belum selesai Bu Itulah alasannya salah satu klien kita pindah ke Opus B Seperti itu Nah kalau di kita itu gimana sih Bu? Mungkin nggak sih ada yang seperti itu juga? Kalau case seperti itu sudah pasti nggak mungkin ya Karena BRK itu bertanggung jawab untuk setiap implementasi yang dilakukan Dan BRK sendiri menerapkan ISO 9001 dan 27001 untuk manajemen mutu dan informasi keamanan sistem informasi yang kita buat gitu Oke berarti sudah bisa dipastikan sangat-sangat aman gitu ya Bu Dari segi keamanan data ataupun pada saat implementasi nantinya gitu ya Oke oke baik By the way Bu berbicara keamanan data Dimana sih Bu untuk server BRK nya itu sendiri Bu? Kalau boleh tahu nih Kalau untuk cloud sendiri kita punya dua ya Untuk BRK cloud ataupun AWS ya Jadi kita punya partner yang terpercaya gitu Jadi kita tidak bekerja sama dengan yang lainnya Tapi kita punya dua partner kerja itu untuk cloudnya Oke baik Jadi BRK ini secara finansial itu sangat kuat ya 3% dari revenue yang didapatkan itu dialokasikan untuk pengembangan aplikasi sebagai kebutuhan di masa depan Oke sebetulnya mantep banget ya Bu ya Jadi untuk ke depannya kita mungkin dan teman-teman sobat berkawan juga Tidak perlu dikhawatirkan lagi ya Bu ya Karena tadi seperti yang sudah Bu Diana sampaikan sebelumnya Setiap 3% dari revenue pendapatan kita itu kita alokasikan untuk improve ya Bu ya Iya betul Oke baik kalau gitu Jadi pengembangannya mengikuti tren yang ada sebenarnya Oke bagus banget ya Bu sebetulnya ya Oke oke kalau gitu Mungkin dari Bu Diana ada yang mau ditambahkan lagi Bu terkait HRMS ini? Untuk HR Operations sendiri cukup kita untuk penjelasannya Tapi saya mau menampilkan sedikit mengenai MyTO Mobile kita Oh boleh ya tampilan mobilenya ya Oke boleh-boleh Jadi saat ini yang kita punya itu sudah ada beberapa ya Jadi karyawan itu bisa melakukan pengajuan sendiri menggunakan mobile Ada absent management sini absent request Terus dia bisa melihat lift balance-nya Kemudian pengajuan lembur Terus pay strip-nya Pengajuan perjalanan dinas Kemudian kita bisa mengajukan training ya Training request dan penilaian terhadap performance bawahannya Yang menggunakan mobile Sebenarnya kita juga saat ini mengembangkan untuk versi ISS-nya sendiri Menggunakan Flutter Tapi saya belum bisa tampilin di sini Oke mungkin itu di next ya Bu ya Di modul strategik mungkin nanti bisa ya Bu Ya bisa Siap-siap baik Jadi kalau dilihat dari tampilan mobile ini cukup lengkap juga ya Bu ya Modul-modul yang kita punya Sampai saat ini yang kita pikir untuk mobile ini masih cukup sampai di sini ya Oke Untuk yang karyawan bisa ajukan Mungkin kalau nanti kita ada modul loan juga kan Kalau misalnya memang dikenankan gitu ya perkenankan Kan di mobile itu karyawan bisa mengajukan pinjaman gitu kan Oke Dengan sepengetahuan atasannya dan dilanjutkan ke HRD Mungkin kita bisa tambahkan Oke baik-baik Lengkap banget sebetulnya ya Bu ya Iya betul Oke kalau gitu Mungkin kita cukup dulu Bu atau lanjut nih ke modul strategik Bu Cukup dulu kali ya Cukup dulu siap-siap Oke baik Jadi secara summary-nya gitu ya Bu ya Sekilas gitu dari tadi yang sudah kita coba Coba obrolkan Jadi untuk modul-modul yang ada di Opus B ini bisa terbilang lengkap ya Bu ya Mungkin saya coba overview juga sedikit nih Jadi untuk Opus B itu modul-modulnya ada Dibagi ke dalam dua modul besar Antara lain ada modul operation dan juga strategic Kemudian untuk benefit-benefit yang didapat apa saja sih gitu kan Kalau dari segi karyawan Sebetulnya kita sangat-sangat dimudahkan ya Apalagi untuk misalnya team sales nih Kan dia fleksibel banget ya Bu Terkait absent gitu dimana saja Dengan adanya Opus B untuk mobile attendance ini Sangat-sangat terbantu ya Karena mereka para sales bisa absent dimana saja Seperti itu Apakah itu di klien Atau misalnya lagi meeting dengan klien lain juga gitu kan Itu bisa seperti itu Kemudian antara lain juga bisa memudahkan Seperti pengajuan-pengajuan Seperti pengajuan cuti, reimbursement, ataupun overtime Nah dari sisi perusahaan Akan diuntungkan karena sudah mengusung konsep paperless itu tadi ya Bu Oke Dari segi karyawan pun kita untuk melihat payslip itu Bisa melihat dari mobile appsnya sendiri ya Bu Oke Menurut saya sih itu sangat-sangat efektif dan efisien ya Bu ya Jadi yang saya lihat disini untuk benefitnya Tidak hanya untuk perusahaan Melainkan untuk kita sebagai karyawan Kemudian juga bisa sebagai atasan juga ya Bu ya Yang memonitoring masing-masing bawahannya Dan kita juga sebagai karyawan Yang mengajukan pengajuan-pengajuan itu tadi Untuk atasannya itu sendiri Sangat mudah ya Bu Untuk memberikan approval maupun reject dari Pengajuan-pengajuan itu sendiri Seperti itu Untuk kelebihan-kelebihannya itu Tadi cukup banyak juga ya Bu ya Antara lain di kita itu bisa custom Kemudian Dan ini yang paling penting sih menurut saya ya Bu Kita juga udah ISO 9001 dan 27001 Dimana kedua ISO itu menjamin untuk kualitas mutu gitu ya Jadi kalau misalnya ada yang menggunakan Opus B gitu Pasti akan terjamin 100% implementasinya berhasil ya Bu ya Oke seperti itu Dan dari segi keamanan datanya juga kita sudah bisa pastikan akan sangat-sangat aman Karena kita ada private cloud tersendiri ya Bu ya Jadi kita bukan cloud sharing gitu ya Atau multi tenant gitu Seperti banyaknya HRS di luar sana ya Bu Oke mungkin sekian dari kami Terima kasih banyak nih Bu Diana Atas sharing-sharingnya gitu ya Thank you untuk Sobat Berkawan yang udah menyaksikan podcast kita kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye Sobat Berkawan 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 Bye Sobat Berkawan